Saudara tiga orang meninggal dunia saat feeder kereta cepat menabrak sebuah mobil di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Saat kecelakaan terjadi, mobil yang melaju dari arah Cisarua menuju pada larang ini membawa enam penumbang. Memori mobil diduga tak melihat datangnya feeder kereta cepat. Tiga penumpang terluka dalam kecelakaan ini, sementara tiga lain yang meninggal dunia. Perban luka telah mendapat perawatan di RSUD Cibabat Cimahe. Proses evakuasi kendaraan dan korban telah dilakukan oleh petugas gabungan dibantu warga. Mobil yang terlibat kecelakaan untuk sementara dipindahkan ke sisi rel. Setelah mobil dievakuasi dari jalur kereta feeder, arus lalu lintas dan perjalanan feeder kereta sudah kembali normal. Kalau telah terjadi kecelakaan, kedaraan jenis MPP dari arah atas, dari arah Pemda yang akan menuju ke Cimahi, tertabrak oleh kereta api feeder daripada larang menuju ke kota Bandung, ke stasiun korban. Kecelakaan meninggal sebanyak tiga orang dan yang lainnya ke luka. Dan Alhamdulillah semua korban sudah dievakuasi oleh kejaran polisian. Informasi terkini kecelakaan feeder kereta cepat menabrak sebuah mobil di Cimahi akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Ahmad Fadlillah. Selamat petang, Fadlil. Bagaimana kondisi terkini di lokasi kecelakaan dan seperti apa penanganan korban di sana, Fadlil? Rahmat Ibrahim dan saudari dapat saya laporkan kondisi terkini dari kejadian kereta feeder kereta cepat menabrak sebuah mobil di desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini sudah kembali normal, artinya tidak ada lagi gangguan baik itu arulintas warga yang melintas maupun arulintas jalur kereta melintas di jalur persimpangan. Di mana Rahmat Ibrahim dan saudari dikit seperti diktai bahwa sekitar tadi pukul 13 siang telah terjadi kecelakaan antara kereta feeder kereta cepat dengan sebuah mobil di mana akibat kejadian tersebut tiga orang meninggal dunia diantaranya dua orang dewasa dan satu anak-anak dan tiga orangnya lagi masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Ibrahim. Fadlil, apakah pelintasan itu di lokasi kecelakaan ada palang pintu kereta atau seperti apa penjagaan di sana? Ya memang saat ini di lokasi kejadian sendiri tidak ada adanya palang pintu perlintasan kereta api. di mana sejak adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini jalur ini menjadi intas-intas baik warga yang melintas maupun jalur keberangkatan kereta sangat tinggi sehingga kondisi tersebut membuat keamanan dan keamanan warga yang melintas menjadi terganggu. sehingga meski pemerintah Kabupaten Bandung Barat sendiri pun sudah mengajukan pengajuan untuk palang perlintahan kereta di Desa Cilamet tapi hingga saat ini belum ada izin dari pihak pusat Ibrahim. Baik, terima kasih Ahmad Fadlil untuk laporan ini langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat.